Selamat siang, hari ini kita bertemu lagi dalam lanjutan kuliah aljabar linier. Hari ini kita akan masuk ke subchapter di chapter 5, yaitu kita akan belajar tentang basis dan dimensi. Nah apa itu basis dan apa itu dimensi? Kita akan diskusikan pada siang hari ini, ya mohon maaf ini suasananya hujan jadi mungkin suaranya agak kurang bisa terdengar, tapi tolong perhatikan dengan seksama. Misalkan kita punya V, V ini adalah sebuah ruang vektor, dan S, V1, V2, sampai VR adalah himpunan vektor-vektor di V. Maka himpunan S itu disebut basis untuk V jika memenuhi yang pertama adalah bebas linier, yang kedua adalah S itu merentang atau span di V. Maka untuk bebas linier, kita sudah tahu, kita bisa cek koefisien dari determinan dari koefisienya itu untuk bebas linier. Nilainya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian untuk merentang span di V, kita juga bisa cek nilai determinannya tidak sama dengan 0. Kemudian kita bisa lihat vektor-vektor tersebut, K1 kali V1 ditambah K2 kali V2 ditambah K3 kali V3 sama dengan 0. Jika kita mempunyai K1, K2, sama K3 sama dengan 0, maka vektor tersebut atau himpunan vektor S adalah basis dari V. Maka kita harus cek apakah himpunan S yang terli dari himpunan vektor-vektor V1, V2, dan V3 itu bebas linier atau dia merentang di V. Oke? Nah, contoh yang pertama ini adalah basis standar untuk R pangkat N. R pangkat N, misalnya R pangkat 2, berarti dia dimensi 2. Berarti E1-nya kalau R2, berarti E1-nya sama dengan 1,0. E2-nya sama dengan 0,1. Kalau kita punya R pangkat N, berarti E1-nya basis standarnya adalah 1,0,0 sampai N. Kemudian E2-nya 0,1,0 sampai N. Kemudian E1-nya adalah 0,0 sampai N-nya, kemudian di ujungnya adalah 1. Misalnya kita punya basis R3, maka I adalah basisnya 1,0,0, J 0,1,0, dan K sama dengan 0,0,1. Itu adalah basis standar. Saya yakin Anda sudah kenal untuk basis di R3 maupun basis di R2, jadi Anda tidak akan kesulitan untuk memahami apa itu basis di Rn. Sedangkan untuk sebuah polinomial Pn, maka basis standarnya adalah S sama dengan 1,X,X kuadrat, X pangkat N, tergantung berapa N-nya. Misalnya kita punya sebuah matrix M22, maka basis standar dari matrix M22 adalah M1-nya 1,0,0,0,0, M2-nya 0,1,0,0, M3-nya 0,0,1,0, dan M4-nya adalah 0,0,0,1. Maka Anda juga saya yakin sudah mengetahui dan sudah bisa memahami apa itu basis standar untuk matrix M2. Kemudian untuk melihat apakah basis standar ini memenuhi dan dia merupakan basis standar dari M22, kita bisa mencek. Kita bisa melihat apakah dia merentang. Nah, kita lihat ABC ini adalah sebuah matrix ABCD itu harus bisa direpresentasikan oleh M1-M4 ini. K1 kali basis M1, 1,0,0,0, K2 kali 0,1,0,0, K3 kali 0,0,1,0, dan K4, 0,0,0,1. Maka kita bisa melihat K1 kali M1 ditambah K2 kali M2 ditambah K3 kali M3 ditambah K4 kali M4. Maka kita cek apakah dia bebas linear atau tidak. Untuk melihat dia bebas linear maka nilai ini harus sama dengan 0. Maka karena dia berupa matrix maka dia jadi 0,0,0,0, sama dengan K1 kali M1 ditambah K2 kali M2 ditambah K3 kali M3 ditambah K4 kali M4. Maka kita tahu dengan melihat M1 adalah ini, 1,0,0,0,0, M2 0,1,0,0,0, M3 adalah 0,0,1. Maka kita bisa memastikan bahwa koefisien K1, K2, K3, K4 itu kalau nilainya 0, kita bisa mendapatkan hasil seperti ini. Oleh karena itu, maka dia bebas linier Karena dia M1, M2, M3, dan M4 bebas linier Maka ini adalah M1, M2, M3, dan M4 adalah basis standar untuk matriks M22 Misalnya contoh yang kedua kita punya misalnya sebuah faktor Komponen simponen faktor V1 sama dengan 0,1,2 V2 sama dengan 2,9,0 Dan V3 sama dengan 3,3,4 Apakah faktor-faktor ini, hempunan faktor ini Atau kita bisa tulis misalnya S Itu sama dengan V1, V2, V3 Merupakan basis dari R3 Pertanyaannya apakah faktor-faktor V1, V2, dan V3 ini merupakan basis dari R3 Maka untuk melihat ini kita harus menunjukkan bahwa dua saya tadi Yang pertama dia harus, S ini harus span di V Kemudian yang kedua dia harus bebas linier Maka untuk melihat itu kita bisa menentukan misalnya salah satu faktor bebas Misalnya B B itu sama dengan B1, B2, B3 Dan faktor B ini kita bisa representasikan Kalau Anda masih ingat ceori span atau merentang Maka B ini faktor bebas dari B ini Ini adalah arbitrary faktor Sembarang vektor Maka B ini kita nyatakan dengan suatu koefisien Misalnya C1 kali V1 ditambah C2 kali V2 ditambah C3 kali V3 Kemudian karena ini merupakan basis 3 dimensi 3 Maka kita anggap B itu punya 3 komponen Maka kita lihat B1, B2, B3 Itu sama dengan C1, V1 adalah 1, 2, 1 ditambah C2 kali 2, 9, 0 ditambah C3 kali 3, 3, 4 Maka B1, B2, B3 itu sama dengan Kita bisa selesaikan ini C1 ditambah 2, C2 ditambah 3, C3 Untuk yang kedua adalah 2, C1 ditambah 9, C2 ditambah 3, C3 Koma yang ketiga adalah C1 Yang ini 0 ya Berarti tinggal yang keempat 4, C3 Maka kita bisa nyatakan dia dalam 1 SPL Berarti C1 ditambah 2, C2 ditambah 3, C3 itu sama dengan B1 2, C1 ditambah 9, C2 ditambah 3, C3 itu sama dengan B2 Dan C1 ditambah 4, C3 sama dengan B3 Oke, untuk menunjukkan dia basis di R3 Maka dia harus bebas linear Untuk melihat dia bebas linear Maka nilai B1, B2, sama B3 itu harus Apa kita nyatakan dia sama dengan 0 Apakah memenuhi Maka kita ganti matriksnya menjadi SPLnya menjadi seperti ini Dengan 0 Kemudian 2, C1 ditambah 9, C2 ditambah 3, C3 sama dengan 0 Dan C1 ditambah 4, C3 sama dengan 0 Atau Kita bisa selesaikan dengan menggunakan matriks Jadi koefisien matriks Misalnya kita anggap dia matriks Koefisien matriks A Berarti dia 1, 2, 3, 2, 9, 3, dan 1, 0, 4 Maka kita cari determinannya Maka determinan dari A Anda sudah tahu ya bagaimana cara menentukan determinan Determinan dari A ini Sama dengan 1, 2, 3, 2, 9, 3, dan 1, 0, 4 Saya sudah hitung nilainya Sama dengan min 1 Karena nilai determinan dari A itu tidak sama dengan 0 Maka dia bebas linier Ketika bebas linier Maka V1, V2, dan V3 Adalah basis dari R3 di soal ini Oke Jadi yang perlu Anda lihat adalah Anda harus melihat Anda harus menentukan determinan dari koefisien matriks SPL ini Yang ini Anda harus melihat determinannya Ketika determinannya tidak sama dengan 0 Maka dia bebas linier Kalau determinannya sama dengan 0 Gimana? Kalau determinannya sama dengan 0 Maka dia bergantung linier Kalau bergantung linier Maka V1, V2, dan V3 bukan basis dari R3 Saya harap ini jelas Kemudian latihan 8 Kemudian latihan 8 Silahkan Anda kerjakan Nanti saya buka submission Submission hari ini Submission latihan 8 Hari ini Kemudian Yang berikutnya adalah definisi Koordinat relatif Jika S Misalnya seperti tadi V1, V2, dan VN Adalah basis untuk ruang vektor V Maka setiap vektor V Setiap vektor V Ini V1, V2, dan VN Di V Dapat ditulis dengan bentuk V sama dengan C1 kali V1 Ditambah C2 kali V2 Ditambah blablabla Ditambah Cn kali Vn Tepat satu cara Oke Maka skalar dari C1, C2, dan Cn Disebut dengan koordinat V Relatif terhadap basis S Dan vektor C1, C2, dan Cn pada Rn Yang dibentuk dari koordinat tersebut Dinamakan koordinat vektor V Relatif terhadap S Bagi berikut Jadi yang ini vektornya Jadi vektor relatif terhadap S Atau V dalam kurung V S sama dengan C1, C2 sampai Cn Kita coba selesaikan yang kedua ya Nanti ini menjadi latihan Anda Di rumah Latihan submission 9 Oke Tunjukkan vektor yang tadi U1 sama dengan 1,2,1 U22,9,0 Dan U33,3,4 Adalah basis di R3 Ini udah kita tunjukkan tadi Dan vektor ini Yang di soal yang tadi Ini ya Soal yang ini Sama persis Jadi dia merupakan basis di R3 Kemudian Pertanyaan berikutnya adalah Carilah koordinat vektor V Yang koordinat relatifnya Vs Sama dengan Min 1,3,2 Maka Ketika kita udah Ketika tadi kita udah Membuktikan bahwa Vektor U1, U2, dan U3 Adalah basis di R3 Maka Koordinat vektor V Yang koordinat relatifnya Vs Jadi koordinat vektor relatifnya Adalah Min 1,3,2 Maka Vektor V Sama dengan Tinggal kalikan Min 1 Kali U1 Ditambah 3 Kali U2 Ditambah 2 Kali U3 Jadi vektor relatifnya Menjadi koefisien Di masing-masing Vektor U1, U2, dan U3 Jadi ini ke sini Yang ini ke sini Ini yang ke sini Sehingga kita kalikan Min 1 Kali U1 Adalah 1,2,1 Ditambah 3 Kali U2 2,9,0 Ditambah 2 Kali 3 Kali 3 Kali 4 Sama dengan Min 1 Kali 1 Ditambah 3 kali 2 Ditambah 2 kali 3 Berapa? 11 ya 11 Koma Min 1 Kali 2 Ditambah 3 kali 9 Ditambah 2 kali 3 31 ya Ditambah Min 1 Kali 1 Ditambah 3 kali 0 Ditambah 2 kali 4 8 Jadi 7 Jadi vektor V Sama dengan 11 Koma Koma 7 Oke Mungkin ini Untuk Basis Dan dimensi Saya akan Posting Untuk Yang Bagian Keduanya Terima kasih Selamat Siang Selamat Belajar Selamat 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 Selamat